Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini Saya akan mereview atau mengunboxing Mungkin bukan unboxing ya Lebih tepatnya memberikan informasi kepada teman-teman Mengenai salah satu sepatu dari Eger Yaitu seri Tarantula 2.0 Nah mungkin yang menonton juga ini video Lagi mencari-cari bagaimana sih model seri Tarantula Atau bagaimana sih fitur-fitur dari Tarantula Mungkin saya buka dulu ya Nah seperti ini seri Tarantula Ini kanannya Tapi mungkin sebelum saya jauh bahas tentang sepatu ini Alangkah bagusnya dan alangkah baiknya Karena kemarin ada yang komentar Bang jangan katanya sebut sinematik, sebut B-roll Oke kita B-roll Nah ini adalah salah satu sepatu dari Eger Seri Tarantula 2.0 Dengan tipe atau jenis mid-cut Perlu teman-teman ketahui bahwa jenis sepatu hiking itu dibagi berdasarkan tinggi dari sepatu tersebut Ada yang low-cut, ada yang mid-cut dan ada yang high-cut Untuk yang low-cut Saya juga pernah membahas salah satu sepatu dari Eger Videonya saya taruh linknya disini Kalian bisa mengecek Itu yang bertipe low-cut Sedangkan yang mid-cut itu yang di depan sini Untuk yang high-cut Saya belum pernah mereviewnya Mungkin next video lah kita akan bahas yang berjenis high-cut Makanya jangan kurang lupa untuk subscribe Supaya kurang dapat informasi dari saya Pokoknya video-video terbaru Tapi dari ketiga jenis sepatu tersebut Itu digunakan berdasarkan medan yang akan teman-teman lalui Nah menurut saya secara pribadi Ketika teman-teman ingin membeli sepatu hiking atau sepatu gunung Apa ya? Bisa dibilang fitur dasar yang harus terpenuhi adalah Sepatu itu sudah berteknologi waterproof Mengapa harus waterproof? Karena kita ketahui lah tempat tinggalnya kita ini Berada di iklim tropis Nah iklim tropis kan rentan dengan suhu panas Ketika terjadi suhu panas Otomatis mengakibatkan penguapan di laut Itu akan berpotensi hujan lah Dan kebanyakan jenis hutan yang berada di negara kita itu Berjenis hutan basah Atau hutan yang memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi Jadi mengapa saya merekomendasikan sepatu itu harus waterproof? Karena teknologi waterproof sangat dibutuhkan Dalam sebuah pendakian atau sebuah perjalanan Oke kita masuk di sisi desainnya Desain dari sepatu ini mirip-mirip Dengan seri Python Dari Eger juga Karena di bagian sisi Apa ini? Lubang jahitannya Atau belahan dari Tali sepatu ini Itu agak bengkok sedikit ya Tidak lurus top Yang membedakan dari seri Pythonnya Dia berjenis high cut Atau sudah lebih tinggi daripada yang ini Ini kan sejenis Sepatu yang mid cut Saya juga sempat browsing-browsing Atau men-searching di Google Mengenai sepatu ini Jadi sepatu ini pertama kali diluncurkan Atau diproduksi massal Itu pada tahun 2018 2018 awal ya Namun terjadi apa? Inovasi kayaknya Di tahun 2020 Atau pada saat saya membeli sepatu ini Itu sudah berbeda Desainnya Yang di 2018 Yang membedakan Cukupannya Yang pertama itu Pada bagian back counternya Di seri 2018 Emblem atau logo Eger ini Ini belum ada Sedangkan yang di tahun 2020 Atau 2000 berapa ya 2019 Itu sudah ada Emblem Eger Dan jahitan yang orange ini Yang di seri 2018 Maksudnya di seri Pengelolaan pertama Itu warna hitam Bukan warna orange Ini kan sudah warna orange Terus di bagian sininya Juga bagian belakang ini Itu Seri sebelumnya Warna hitam Ini Sudah berwarna orange Selanjutnya Di bagian ini Tulisan Eger Di seri 2018 Tulisan Eger ini Itu berada di samping sini Disamping sini Terus disini Ditambahkan motif Otak Nah Selanjutnya Di bagian sini juga Di seri 2018 Warna yang Ini di samping sini Itu Warna hitam Ini sudah warna orange Terus Di bagian Oh ya Bagian midsole Bagian midsole Yang ini Di tahun 2018 Atau di awal-awal produksi Midsole nya itu warna orange Dan di sini Sudah warna abu-abu Nah seperti itu Itulah Inovasi Dan yang paling Ini Yang paling Berubah Dari segi harga Pada awal-awal produksi Sepatu ini Itu pada Tahun 2018 Harga sepatu ini Itu sampai 995.000 rupiah Ya kalau Saya tidak salah Dan di tahun 2020 Akhir tahun 2020 Pada saat saya membeli Sepatu tarantula ini Itu harganya Sampai 1.200.000 rupiah Jadi Apa nih Bisa dibilang Berbeda lah Harga 2018 Dengan 2020 Mungkin wajar lah Harganya berbeda Mungkin karena Dari sisi desain Atau dari sisi Apa ya Inovasinya Dari Dari sananya Dari produksinya Terus mungkin juga Faktornya Di bagian ini Permintaan Permintaan Dari Para-para Penikmat-penikmat Senja Mungkin lebih banyak lagi Yang suka dengan ini Sepatu Jadi harganya Semakin meningkat Mungkin juga karena Inflasi Betul Anang lejuin Oke kita masuk Di bagian Jenis Atau Bahan dari Sepatu ini Untuk bagian Uppernya Atau bagian Atasnya Bagian-bagian Atas ini Itu Berbahan Nubuk glitter Nah nubuk glitter Itu bahan Pembuat sepatu Yang Bahan dasarnya Dari kulit sapi Dan itu Sudah mengalami Proses pengolahan Yang cukup rumit Bila saya jelaskan Disini Jadi intinya Ini kulit sapi Dari kulit sapi Di amplas-amplas Dikasih halus Pokoknya Sampai kayak begini Dan sedangkan Di bagian Depan sini Yang bagian Hitam-hitam ini Ini adalah Waterproof Membran Jadi ini Yang bisa Mencegah air Itu tidak Apa Bisa dibilang Tidak masuk air Begitu ya Mungkin sebentar Di akhir video Mungkin sebentar di akhir video Atau di pertengahan video Saya akan mencoba Untuk Mengetes Apakah ini Anti air Atau tidak Nah masih di bagian Sepatu ini Pada bagian depan sini Ini seperti Karet Dan cukup keras Ini berfungsi Untuk Bisa dibilang Mencegah Agar Kaki teman-teman Ketika terbentur Atau mengenai Benda-benda yang cukup berat Itu tidak Tidak sampai Lecet lah Karena ini cukup keras Cukup keras Cukup keras dia Kayak Bagaimana nih Karet Baru Keras Memangkah keras Begitu ya Memangkah pola-palu Pokoknya begini Bilminya Keras Nah nanti korang Coba sendiri lah Kalau korang sudah beli Sepatu Maksudnya Yang mau beli Sepatu Nanti korang coba sendiri Kekerasannya bagaimana Nah pada bagian Midsole Sepatu dari Seri Tarantula ini Itu Midsole nya Berbahan jenis Eva Eva itu Singkatan dari Eveline Vinyl Acetate Jadi dia itu Kayak sejenis busa Yang Apa Karakter-karakteristik Dari busa tersebut Itu Ringan Fleksibel Dan Tahan terhadap benturan Jadi Kalau Kita analogikan Dia itu sebagai Subraker nya Subraker nya motor Jadi ketika Pertemuan Sepatu dengan tanah Yang meredam Pertemuan sepeda Terlalu terasa Kalau kita meninjak Nah sedangkan pada Back counter Back counter dari Sepatu ini Itu disini Itu sudah Heal support system Jadi Dia berfungsi untuk Menjaga Tumit teman-teman Agar tetap stabil Ketika pada saat Melakukan perjalanan Bagian sini Ini sudah Support lah Dengan tumit-tumit nya Teman-teman Nah pada bagian Outsole Dari Sepatu Tarantula 2.0 ini Itu sudah Menggunakan Vibram Nah Vibram itu Salah satu Perusahaan Perusahaan Penyedia Soul Sepatu Yang sudah Cukup terkenal Dan dia juga Pertama kali yang Menemukan Atau yang Mempopulerkan Soul Sepatu Berbahan karet Vibram juga Sudah banyak Bekerja sama Dengan perusahaan Perusahaan sepatu lain Seperti TNF Lowa Atau NB Nah sedangkan Teknologi dari Sisi grip Sepatu Tarantula ini Itu teknologinya XX Tyrex Apa itu XX Tyrex Dia itu Salah satu Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Vibram Yang memiliki Karakteristik Fleksibel Dan traksi basah Nah apa itu Traksi basah Traksi basah Itu daya cenggram Antara 2 permukaan Yang saling bertemu Tanpa Mengalami slip Kalau bahasa Indonesianya Seperti Korang tidak tergelincir Atau Terpilect Ketika korang Inja tanah-tanah Yang cukup licin Atau yang Yang basah Pokoknya Pendat Tergelincir Nah selanjutnya Pada bagian Insole Dari sepatu ini Itu sudah Menggunakan Ortholite Karena memang Sepatu-sepatu Eger Maksudnya Yang sudah Diproduksi Itu Menggunakan Vibram Menggunakan Ortholite Nah sekarang Di bagian Insole Kita buka dulu Insole Nah ini Sudah diproduksi Dari Ortholite Nah Ortholite itu Salah satu perusahaan Yang menyediakan Insole Sepatu Seperti ini Dia ini Banyak juga Bekerjasama Dengan Produk-produk Brand yang Cukup terkenal Seperti Adidas TNF Juga Loa Keunggulan Yang ditawarkan Dari Ortholite ini Itu Yang pertama Pada bagian Busanya Yang busa Seperti ini Itu Berapa persen Maksudnya Terjadi penipisan Sedikit sekali Saya berikan contoh Di sepatu Stingray Itu kan Sudah satu tahun Bisa Bisa Minta tolong Sepatu Sepatu Nah Ini Sepatu Stingray Yang sudah Saya review Saya berikan Contoh Untuk bagian Insole Nah Ini kan Sudah satu tahun Saya pakai Dan Ini Sudah banyak Tempat-tempat Yang saya kunjungi Coba Kurang perhatikan Bagian Insole Sudah satu tahun Ini Belum dipakai Masih sama Maksudnya Apa Masih sama Apanya kan Ketebalan Jadi Masih sama Ketebalannya Antara Yang sudah Satu tahun Dengan Yang belum Pernah dipakai Cuma Mungkin Di bagian Tulisannya Bagian tulisan Sininya Sudah hilang Sudah hilang Sudah satu tahun Ini belum dipakai Jadi Tidak mudah Untuk tipis Terus Kemudian Dari OrtoLED Untuk manajemen Untuk manajemen Lightweight Lightweight Atau ringan Langsung saja Mungkin Kita akan mencoba Teknologi dari Waterproof Sepatu ini Satu 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 Yang Nah disini Saya akan mencoba Menggunakan air Tapi saya tidak Tapi saya tidak pakai Cuma Pakai tisu Tawangan Air Tisu 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 Nah kita akan menggunakan Tisu Nah kita akan menggunakan tisu 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 Tidak terlalu banyak Nanti banyak Cukup dua saja Oke Ini saya masukkan di dalam Tidak terlalu banyak Coba Apakah Waterproof Bismillahirrahmanirrahim Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Safe Sesek Satu Shijang Satu Tidak terlalu banyak Selanjutnya Satu Ouch Tidak terlalu banyak Satu 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 Oke sudah kita lihat di bagian tisunya Nah masih kering Jadi waterproof lah ini sepatu Seperti itulah ternyata sepatu ini memang waterproof Maksudnya karena ini tisu tidak basah Di dalamnya juga mungkin pada bagian sininya Iya nyata nih basah kalau air dari atas tuh Kalau kurang bisa lihat tuh Sampai disini batas ini ya Batas genangan ampamanya Kalau kurang hijau tuh Pada bagian sini mungkin bisa tahan untuk air Mungkin ini tandanya juga nih Sampai disini batasnya Sampai disini jangan air Sampai disini Pokoknya sampai sini lah Kalau air dari atas pasti lebih basah di dalam Jadi pakai otobio sedikit Pak Terus apanya lagi nih Apanya lagi Untuk ukurannya Tidak, itu dulu ya Itu kan namanya sebasah Berapa menit kira-kira ada kering Tidak jikaertanya lagi Berapa menit baru enggak sama sepatu ini Dan belum kering apa ya Iya Ini yang kita bikin Time lapse Jam time lapse Namu jam daya Untuk menunggu sepatu ini kering Untuk menunggu sepatu ini kering Kita tanggung dulu oh iya kita tunggu sambil kita tunggu ini kering eh tidak sambil cerita cerita begini apalagi dong mas kurang sih kurang sih kurang sih kurang sih kurang sih kurang sih kurang kurang nah kita akan menunggu sepatu ini apakah berapa menit dah kering lupa kita pasang sekarang sudah jam kita kasih ulasa ulang ulasa ulang dulu maksudnya ini untuk kering permukaan luarnya iya permukaan luarnya sekarang kan sebenarnya tidak terlalu nah saya siram ulang supaya kita tahu gak bagaimana cepatnya kering atau tidak oke kita mulai dari 2 jam banget juga kayaknya gak setiap kok ngambil timlap saja jam timlap tapi gimana caranya kita tampal kalau udah kering kan kelihatan kayak oh iya 2 jam juga ini apa kalau kulit lama kan ini udah cepat kering lahan 2 hari hahaha baterai sudah garis cukup baterai sudah garis baterai sudah sudah apa garis enggak belum cukup 1 menit ini pak gimana caranya sebab orang tidak tahu kalau kita tidak jujur sih kita ini guys oh iya jujur senara karena kan ini kita untuk uji kekeringannya namun kan kita mau cut cut jadi mungkin kalau mati nih video kita ganti baterai baru kita lanjut lagi bagaimana setuju sesuai diskusi bagaimana setuju baru pagi terus coba pegang pak ini semuanya foto kan ini supaya ada bukti kalau dari lu cek cek baru masih di lobi pak jadi yuk kalau jelas kayaknya dari itu nggak jelas langsung saja ya kalau jelas pak nah itu tadi itu di belakang kamera yang ini itu lagi merekam maksudnya ini memang betul-betul lobi bukan kita buat-buat jadi kalau mati ini kamera kita ganti dulu baterai pakai hape misalnya nasab kita rekam ganti baterai takutnya dibilang bohong pak stop ok 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 3,2,1 tidak tidak matikan lah hehehe oke sambil kita tunggu keringin barang kayaknya dua batang ini sudah kering pak masih banyak juga yang saya mau bahas tentang ini sepatu seperti apa ini ukurannya terus ada harganya juga eh harganya saya sudah sebutkan tadi di depan eh apa ini tadi sembahas di itu yang dibawah itu yang dibawah itu yang dibawah itu dibawah harus kayaknya sama hal-hal kita tahu tidak boleh tulisannya apa vibram ini vibram ini sudah jadi dari kompas sembahnya kita menunggu ini ada yang sembahasnya oh tidak tahu wak adanya eh kalau korang ini kan korang pasti main di instagram tuh ada sosial medianya korang entah itu facebook atau instagram atau twitter atau pokoknya sosmed lah tau ada semua perkenalkan akun akun repost dan akun yang ini banyak memberikan edukasi-edukasi tentang pendagian akunnya itu Egerian Indonesia pasti korang tidak asing lah dengan nama kata Egerian terus kalau korang posting tau maksudnya kalau korang posting foto di instagram ee korang tag lah juga Egerian Indonesia dengan hashtagnya juga Egerian Indonesia terus pakai Egerian juga dia itu udah bisa repost foto-fotonya ke orang selain juga dari post foto dia juga ini banyak memberikan edukasi-edukasi tentang seputaran pendakian pokoknya seputaran outdoor lah seperti cara membersihkan tumblr cara mencuci jaket pokoknya banyak lah tau terus kalau korang ingin fotonya kalian ada di feed Egerian Indonesia itu kalian WA saja tinggal WA nanti nomornya saya cantumkan di bawah maksudnya di kolom deskripsi kalian tinggal WA saja terus gunakan caption semenarik mungkin itu adminnya juga pas respon lah tau apa apalagi di ya itu sih kayaknya jangan lupa juga korang follow instagram ku instagram ku itu namanya add ari sandi garis 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 mendatar 2 kali bukan underscore underscore gak underscore iya kak oh iya add ari sandi underscore 2 kali ini di fallback eh di fallback eh di fallback sepak kok hahaha hahaha iya maksudnya pertama apa untuk first first viewers first viewers first viewers first viewers like viewers eh like viewers first like dan jangan lupa bikin historinya supaya langsung waktu fallback betul kandalan hehehe ini orang kayak masa sekali hahaha sekarang sudah masuk lima menit eh waktu saya open fallback kok kira berapa orang 50 orang cu satu hari iya yang name saya saya bikin histori itu open fallback untuk khusus untuk hari ini 50 orang kayak ano juga apalagi kayak kayak diskon juga pak rafnak rafnak yang gue bahas bahas rafnak kita disini bukan adotor dia co jadi ya sudah mulai-mulai bagian atas yang disini sudah mulai-mulai tinggal bagian depan-depan sini tapi itu bang udah tidak menyerap ke dalam ketika itu bang sampai menyerap terus oh oh jujur tisu 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 saya takut banyak pakai tisu banyak poin kita kebang nanti tisu kas aja jadi kurang lihat kurang lihat pada ini ini kan kering untuk untuk ini apa yang gue bilang ujinya daripada dia sampai menyeram ke dalam airnya eh ini kurang lihat kurang lihat tisu salah dulu ini ini bahasa tuh di luar tanganku sambil dikira bohong pak takut saya dibilang bohong nah masih tetap kering ini ini robet tadi nih tangan gue yang suka robet berarti waterproofnya ini lebih ambar daripada kondomnya hahaha sekali iya masih masih ngomong kamu sih gitu asing masih gue pantas nah kita dulu manis dulu sudah mulai tujuh menit sudah mulai misalnya kak belum di iya harus diisi belum di sih bocoran dulu bocoran untuk acara oh iya untuk acara juga boleh sekedar informasi eh begini kan ada temanku ini buat kegiatan eh saya juga disana salah satu pengisi acaranya sebagai videographer atau content creator wak kalian mungkin bisa eh datang terima kasih